Halo semuanya, selamat datang kembali di DramaFan. Janguk, yang tahu fakta ini, akan kembali di Conbuguan untuk bertemu Jinmu. Sebelum bertemu Jinmu, Janguk akan mengambil Soeul ke Sejukwan untuk selamatkan. Jinmu, yang tahu Janguk telah datang untuk bertemu dia karena masalah ini, akan mencoba menawarkan kembali dari Conbuguan untuk menjelaskan Janguk dari kembali Conbuguan. Janguk tidak akan kembali dan akan berkawal dengan semua mereka. Gowon, yang mendengar kondisi Soeul, berkawal ke Conbuguan untuk menghentikan Janguk. Gowon tidak mahu berkawal antara Songrim dan Conbuguan untuk berkawal, di mana mereka juga tidak tahu apakah Soeul mati atau tidak. Gowon akan bertemu Janguk dan berkata, Berhenti di sini, Janguk. Saya tahu kata-kata dalam tanganmu menyerangkan penyakitmu, hati dan penyakit. Tapi Janguk tidak peduli tentang Gowon dan beritahu Gowon untuk mengembalikan Jinmu seperti dia selalu lakukan. Dalam pendapat saya, Janguk akan berhenti oleh Pak Jin sebab Pak Jin tidak mahu orang memikir bahwa Janguk menggunakan kuat kata-kata yang berkawal. Dalam pendapat saya, Soeul tidak akan mati, sebab ada senjata berkawal dengan dia dan Sang Ho di trailer ofisial. Jadi mereka perlu minta Jin Hokkyung untuk menyelamatkan dia. Berdasarkan trailer ini, terlihat kondisi Soeul akan menjadi lebih baik di episode berikutnya. Sementara menonton Soeul, Buyeon akan mengembalikan memperkenalkan Soeul pada masa lalu. Namun, dia masih tidak tahu siapa dia benar. Oleh karena dia melihat cara yang berbeda dalam memperkenalkan. Eunok akan membantu Buyeon untuk mengembalikan memperkenalkan Soeul setelah mengembalikan Soeul. Seperti Soeul mengembalikan alat ini sehingga dia mati dengan Buyeon. Dan dalam alat ini, dia beritahu tentang Buyeon's true identitas. Sebab itu Eunok mengambil Buyeon ke Naksu Stone Tower. Terima kasih Eunok, Buyeon akan mengembalikan memperkenalkan Soeul yang lama. Itulah sebab Buyeon bertemu dan bertanya Jangguk tentang bagaimana Naksu nampaknya. Jangguk beritahu dia bahawa dia mempunyai warna yang berbunyi di mata seperti bunga. Dia menyadari bahawa dia mempunyai warna yang berbunyi di mata, yang bermakna bahawa dia adalah wanita yang Yangguk mencintai, yang adalah Naksu. Dengan warna warna yang berbunyi di mata, itu bermakna Buyeon adalah seorang diri, dan dia akan mengembalikan oleh badan. Pertama saya, Jangguk dan Naksu akan mengembalikan masalah ini lagi. I hope you guys enjoy this video. Thanks for watching, and I'll see you in the next video. I'll see you in the next video. I'll see you in the next video. Bye. Bye.